Di beberapa waktu terakhir, Pak Prabowo menelpon saya dan ingin datang ke pesantren saya di Sugawa. Pak Hasto, Sekjen DPP, BDIB juga menyampaikan bahwa Pak Ganjar akan juga bertemu dengan kawan-kawan, banyak sahabat saya, baik di Majelis Agama Katolik, KWI, BGI, Pari Sada, Hidudharma, Pemah Budi, Matakin, dan khususnya kepada simpul-simpul umat Kristiani. Atas kehadiran beliau-beliau, ada beberapa hal yang kami syukuri, kami terima dengan senang karena dapat apresiasi. Ke Nasdem Tawau, Markas Besar Partai Nasdem, bersama sejumlah 15 tokoh pimpinan organisasi-organisasi Islam. Sebagai rangkaian dari silaturahim kami ke DPP PKS, DPP PKB, dan terakhir sekarang ke DPP Partai Nasdem. Pertama, kami ingin menyampaikan apresiasi penghargaan akan sikap dan pandangan Partai Nasdem yang sejak dulu memusung istilah Restorasi Indonesia. Bahkan kami baca di sebelah sana, ada tulisan besar, it's time, Restorasi Indonesia. Wis, why are here? Restorasi Indonesia. Sebelumnya, Pak Atta Talimah ke sini. Karena bagi kami, dan bagi saya pribadi, Restorasi dan apalagi dikembangkan dan dikaitkan dengan perubahan adalah hukum alam kehidupan. Dalam bahasa gama Islam adalah sunnatullah yang niscaya dan perlu dilakukan oleh manusia untuk adanya kehidupan yang lebih baik. Dan dalam kaitan dengan kehidupan kebangsaan dan kenegaraan kita, perubahan itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Karena selama ini, kita, kami mengamati telah terjadi deviasi, distorsi, dan disorientasi kehidupan nasional kita dari nilai-nilai dasar kebangsaan yang telah diletakkan oleh para pendiri bangsa dalam apa yang disebut Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Inilah yang membuat kehidupan nasional kita terakhir ini mengalami kerusakan struktural. Dan inilah yang membuat bangsa besar dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, dengan sumber daya alam yang kaya raya, belum bisa tampil sebagai pemain kunci di pentas internasional. Maka ketika Partai Nasional mengusung restorasi dan dalam rangka pemilu dan Pilpres 2024, disebut atau menyebutnya sebagai perubahan adalah sebuah pilihan tempat. Inilah yang kami sampaikan tadi, dan Alhamdulillah kami mendapat penjelasan yang lebih jelas, lebih komprehensif dari Pak Surya Palo. Dan untuk itu pula, ormas-ormas Islam sesuai dengan independensi masing-masing, dapat memahami dan dapat berada pada alam pikiran yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan bertawan, Bang Profesor Dindan Suk, Jani Kiawan, Muslim, Toko-toko Islam, Pertama atas nama Hewan Bibi dan Pusat Partai Nasional mengucapkan terima kasih. Atas kehadiran beliau-beliau, ada beberapa hal yang kami syukuri, kami terima dengan senang, karena dapat apresiasi dan dukungan. Yang pertama adalah, Bang Din dan seluruh rombongan menyampaikan dukungan sepenuhnya kepada perjuangan Nasdaq, baik dalam konteks misi gerakan perubahan, maupun pilihan Nasdaq untuk mencalangkan Anis Sarasupasudan dan Muhammad Iskandar sebagai calon presiden dan wabarakat. itu yang disampaikan oleh Bang Din dan seluruh jajaran di Forum Balik. Yang kedua, kami juga memperoleh penguatan energi selain pikiran, mendukungkan juga sekaligus doa supaya Nasdaq konsisten dengan istihadnya, Nasdaq istiqomah dengan pilihannya, dan Nasdaq sekaligus membangun silaturahim kerjasama dan mengajak seluruh kekuatan bangsa untuk bersama-sama memenangkan Pilpres ini sekaligus menjadikan Pilpres ini sebagai forum atau momentum meningkatkan demokrasi di Republik ini supaya demokrasi kita menjadi demokrasi yang lebih berkualitas, demokrasi yang lebih bermutu, demokrasi yang lebih beradab, demokrasi yang juga sekaligus menjadi pesta rakyat teriang kembali. Saya kira itu beberapa poin penting yang disampaikan oleh dan diharapkan oleh kita semua oleh kata itu kami sampaikan terima kasih kepada Prof. Nadine dari semua terjadat. Terima kasih. Ini kan sudah tiga partai koalisi yang bisa jadi di dunia. Setelah ini Prof. Nadine dan belasan hormat di selama ini akan kemana? apakah akan bergabung? Semen atau independen akan menggerakkan masa di bawah? Sementara sementara tiga partai yang kami ketahui mengusung pasangan Capres-Cawpres dalam koalisi perubahan. Tapi kalau ada partai-partai politik lain termasuk pasangan Capres-Cawpres yang ingin bertemu yang bertemu tentu kami juga menjediakan diri. tapi tiga partai ini PKS PKB dan terakhir sekarang ke partai Nasdem atas keinginan kami sendiri sejumlah hormat-hormat Islam masih banyak lagi yang ingin datang tapi terkendala waktu dan ini adalah bagian dari silatur lahim sekaligus silatur fikri tukar-menukar pikiran namun mengapa ke partai Nasdem sebagaimana saya katakan tadi karena kami bersetuju bersepakat sependapat dengan tema perubahan dengan tema perubahan sebagai sunatullah hukum alam dalam kehidupan dan secara realistik kontekstual perlu dilakukan oleh Indonesia pemimpin Indonesia masa depan perulah yang perubahan perubahan tentu bertumpu pada nilai-nilai dasar kebangsaan ini luar biasa dengan mikal global pergeseran geostrategis geopolitik ekonomi global Indonesia tidak boleh biasa-biasa saja harus dengan semangat perubahan dan oleh karena itu menuntut adanya pemimpin perubahan yang sekarang dunia manajemen sudah mengenalkannya change leadership pemimpin perubahan dan kami datang secara khusus karena partai NASTEM yang pertama mengusung dan membangun koalisi perubahan didukung oleh dua partai lain PKS dan PKB nah karena kemistrinya sama maka kami datang kemari ini moderatuan ini moderatuan ini gak apa-apa kasih tentang apakah ada ada undangan dari partai-partai lain dari partai-partai lain belum ada kecuali beberapa waktu terakhir Pak Prabowo menelpon saya dan ingin datang ke pesantren saya di Subawa namun tidak jadi datang kemudian semoga juga kawan baik saya Pak Hasto Sekjen DPP BDIB juga menyampaikan bahwa Pak Ganjar akan juga bertemu waktu itu hampir terjadi namun saya yang tidak berada di ibu kota Jakarta sedangkan untuk kunjungan sekali lagi saya ingin tegaskan ke PKS PKB dan NASTEM ini atas permintaan kami sendiri dan kawan-kawan para bapak-ibu tokoh masislam kemudian bersetuju untuk datang bahkan untuk partai NASTEM ini ini saya buka di tempat ini ini lama sekali menerima termasuk lewat Bapak Sekjen Bapak Wakil Ketua Umum Gus Coy masukan karena waktu Pak Surya hampir kami berpikir wah ini gak mau menerima kami kalau mau menerima kami kita berpaling ke lain hati tapi dengan kedatangan kali ini apalagi penjelasan Bang Surya Paul tadi luar biasa semakin dalam bahasa agama memantapkan hati kami kalau Pak Surya sudah jadi pengurus dari Dewan jadi biasa ke sini nanti akan ngobrol-ngobrol sama kami di atas alas soal timnas berada yang harus itu tinggal nunggu aja nunggu diumumkan kira-kira beberapa hari lagi soal MKNKM dari Prof. Din ada harapan yang MKNKM disini mohon maaf saya tidak mengikuti dan agak kurang tertarik apalagi kalau ujung-ujungnya gak ada perbedaan dan perubahan apa-apa ada harapan untuk menegakkan etik ya tentu kita berharap lembaga-lembaga negara berpegang teguh kepada nilai-nilai kebangsaan dan berpegang teguh pada etika apalagi terhadap proses yang tidak beretika kalau saya terus terang ya MKN sejauh yang saya pahami bukan sebagai pakar hukum hanya berwenang untuk menguji undang-undang dengan batu guji dengan parameter undang-undang dasar 1945 itulah kewenangan MKNK selama ini betulan saya pemimpin jihad konstitusi namun kalau MKN memutuskan sesuatu saya bersepakat dengan pakar hukum profesor hukum hukum tata negara khususnya itu bukan kewenangan MKN jadi kalau MKN menyimpulkan dan apalagi mengeluarkan putusan semacam fatwa ya bukan soal umur pernah memimpin menjadi kepala daerah kita gubernur bupati wali kota wah itu sebuah putusan baru gitu kalaupun itu dijadikan syarat pantas-pantasnya sudah selesai memimpin jangan baru sebulan memimpin kemudian sudah masuk dalam kriteria boleh ya sebulan setahun dua tahun pantas-pantas yang telah berpengalaman tapi ini perusahaan pakar hukumnya setelah berdialog dengan tokoh umum Nasdaq Pak Surya Palo dari jarak yang sangat besar bagaimana Pak Din dan tokoh-tokoh Matisla menilai pikiran-pikiran beliau mantep ibu-ibu dokter ibu-ibu dokter Sameriyati bagaimana tanggapan singkat ya terima kasih jadi setelah kami mengikuti penjelasan dan pikiran-pikiran Pak Surya Palo bagi kami luar biasa ya luar biasa beliau sangat tercerahkan beliau melihat bangsa ini sebagai bangsa yang harus dimajukan banyak hal yang harus dikerjakan dan beliau bukan melihat dengan nalar semata tetapi beliau melihat dengan matahati kok menurut saya seperti itu terima kasih gak usah saya ngomong ini yang ingin ngatur sih ya 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 kemarin ketemu dengan Gus Muaywin kata Prof ini bahwa di kalangan-kalangan muslim dengan kuatnya bahwa ini tidak harus dikarya nah saya yang di Indonesia kiri memenangkan orang-orang semua ada kecurigaan ini memang ada sehat harian nah saya percayaan saya apakah mas-maskut masuk dengan Pak akan bertemu dengan para protokolong muslim khususnya para pendeta karena ini penting imisiatif itu luar biasa apakah kena di rekayasi kemudian atau memang mengundi mengaruh tambor terima kasih ya saya sepakat sekali kalau kami datang atas nama organisasi-organisasi islam bukanlah untuk kepentingan yang sektarianistik yang agama atau islam sentris karena hormat-hormat islam dan umat islam pada umum dan Indonesia ini sangat berwawasan tengahan umatan wasata umat tengahan moderat dan juga pengusung islam rahmatan dilalamin oleh karena itu tidak perlu dikhawatirkan dan bahkan kami mengusulkan agar pasangan capres cawapres yang diusung oleh partai nasden PKS dan PKB ini juga tetap dalam mawasan kebangsaan berpegang teguh pada nilai-nilai kemaju muka dan oleh karena itu tidak perlu dikhawatirkan dan saya pribadi pada waktunya nanti ingin berkomunikasi dengan kawan-kawan banyak sahabat saya baik di Majelis Agama Katolik KWI PGI Parisana Hindudharma Permabudi Matakin dan khususnya kepada simpul-simpul umat Kristiani di berbagai daerah tadi disebut di Sulawesi Utara dengan Gemim saya pernah datang ke sana di kereja dengan sinode yang ada di Papua di Ambon termasuk juga di HKBP di Sumatera Utara yang saya merasa yang punya hubungan saya ingin sampaikan pada mereka ingin yakinkan ini dalam rangka kebersamaan sebagaimana juga kemajubukan yang ada di Pantai Nasda inilah wawasan kami maka saya juga sekaligus mengimbau kepada umat Islam tidak perlu kita beri foria memaku mengklaim sebagai inilah pasangan Muslim walaupun semua pasangan juga beragama Islam tapi tetap dan harus kita pastikan akan kita pastikan kami pastikan ini dalam wawasan kebangsaan kemajubukan Indonesia yang bersifat lintas agama suku bahasa dan budaya sebentar saya mau tanggap ini penting tiga hari yang lalu kami sama Pak Suria tiga hari di Sulawesi Utara dan Angis sejak 3 Oktober 2022 kami sudah bawa dari Aceh sampai Papua waktu Natal di Papua saya matianya jadi tadi Profesor Din juga berkali-kali menekankan semangat kita adalah konteks kita adalah kebangsaan jadi tidak ada sekitarianisme di Nasdem juga macam-macam saya Hermawi Francis Sustaslin saya Ketua Umum alumni PNPR jadi kita sudah melewati hal-hal yang seperti itu sekarang kita bicara tema yang lebih besar bagaimana membawa bangsa ini mengejar ketinggalan bagaimana membawa anak-anak bangsa ini dalam wawasan yang lebih luas itu masa lalu terlalu banyak tadi Pak Suria bilang terlalu banyak energi yang kita keluarkan untuk hal-hal yang tidak penting kita lihat ke depan sekarang tadi Profesor Din dan kawan-kawan berulang-ulang menegaskan konteks kita adalah kebangsaan kebangsaan telah kemajemukan yang terus kita pelihara dengan kemajemukan itulah itulah Indonesia sekedar itu aja terima kasih kalau itu kita serahkan kepada masing-masing ormas karena mereka punya independensi tapi yang datang ini adalah tokoh-tokoh mereka adalah pimpinan dalam kapasitas lebih bersifat individual namun kami berkeyakinan kalau sudah tokoh-tokohnya datang nanti pengikutnya juga akan apalagi mendengar penjelasan yang Anda siarkan maka bisa bersepakat dengan kami saya tidak bisa meng-claim bahwa semuanya akan mendukung tapi dengan kesediaan datang di tempat ini mau datang saja itu sudah bertanda yang tidak datang belum tentu juga tidak setuju tapi mungkin ada yang tidak setuju tapi yang datang ini saya berani mengatakan tidak ada yang tidak setuju kalau tidak setuju sudah pulang dulu mungkin satu terakhir selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati salam naik ya kita jawab alhamdulillah untuk naik deras ya kita kerja keras dukungan saya kira sudah kita rasakan semakin meras semakin melebar semakin apa melebar ke seluruh Nusantara semula mungkin hanya di kota-kota sekarang sampai ke desa-desa ke kampung-kampung apalagi dengan kehadiran toko-toko ini nanti akan semakin luar biasa saya pribadi sebagai yang aktif di kampus dan pembelajar politik mengajar walaupun politik islam mohon maaf saya menghargai sofi politik tapi saya pesankan jangan sepenuhnya dijadikan sebagai penoman karena itu perlu eksaminasi akademik perlu dibongkar satu bagaimana metodologinya samplingnya dan terutama pertanyaan terutama pertanyaan apa yang mereka sampaikan dan baru yang ketiga siapa yang membiayai maka oleh karena itu saya tidak bermaksud itu ya baik-baik saja untuk kita dengar kita jadikan itu tapi jangan terpengaruh jadilah pemilih cerdas smart voters yang memiliki literasi politik yang memiliki dan terutama mendengar kata hati nuraninya bukan karena pengaruh sofi-sofi yang boleh jadi akan apa namanya akan mempengaruhi secara psikologis maka mohon maaf kalau sofi amin meningkat tadi itu termasuk yang saya belum bisa terima juga terima kasih terima kasih tadi Qai Haji Muhyiddin Yunaidi memimpin doa dan doa bagus ini bagi umat islam khususnya saya juga pernah baca doa itu pada pilpres Allahumma ya Allah wali alaina datangkanlah untuk memimpin kami khiarona orang-orang terbaik diantara kami wala tualli alaina ya Allah jangan kau hadirkan memimpin kami syirorona orang-orang jahat di screening kami ini doa ini bagus tadi ya bisa diambil terima kasih kalian-bamu terima kasih ya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati